Halo Clickers, saya Boy Bakaparo, saya bertemu kembali di Musik Asik iNews ID dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Sahrul Gunawan siapa yang tak kenal ingat Sahrul Gunawan ya yang menyanyi, aktor dan juga punya bisnis yang sukses nanti kita akan bahas semuanya dari musik, actingnya dan juga bisnisnya dan bahkan dia katanya juga mau berkompetisi di dunia perpolitikan seperti apa? Langsung kita simak Boleh tau, udah kepala berapa sekarang? Apanya? Umur-umur? Usia Usia saya sekarang 44 tahun Oke Waktu saya pertama berkarir itu di usia 22 tahun Iya, eh 20 tahun Berarti ya sudah cukup lama juga sih di entertain Oke Ya Alhamdulillah masih bisa diterima Dan memang Apa ya, sudah beberapa tahun ini kan Buat saya skala prioritas dulu ya Mana yang harus dilakukan Kalau di stripping saya memang belum bisa Ada sih kangen gitu ya Setiap hari di lokasi Terus bisa berinteraksi dengan teman-teman di film Cuma memang konsekuensi waktunya saya udah gak bisa Karena harus membagi dengan aktivitas yang lain Gitu Tapi ya Untuk sinetron FTV-FTV Saya masih Masih Jalani Ya Dan Jadi apa ya Jadi buat refreshing aja sih buat saya Karena ada tantangan juga gitu Bisa Memusuhkan karakter orang lain Gitu Udah jadi bagian juga Tapi kalau untuk musik Sekarang mulai lagi Untuk bisa mengeluarkan single Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat Oke Ini saya sebelum menanya-nanya lagi ya Tentang musik lebih dalam lagi Stabil Clickers juga bisa Tanya-tanya di Kanal kita Di iNews Portal Mungkin Sahrul boleh Nyanyi sedikit Untuk bisa Supaya yang lainnya pada ngumpul dah Gitu Apa ya Yang baru Atau Yang Mungkinkah terjadi ya Tadi ya Oh ya Terjadi ya Oke Kau yang memiliki Aku yang memiliki Walaupun Amati Saling menyanyi Kau disana Aku disini Satu rasa Dalam hati Namun hanya Kau yang Kusayangi Mungkinkah Terjadi Asik Jawabannya Gak mungkin ya Kenapa Jadi untuk 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 Orang-orang yang Social distancing Untuk Mencintai seseorang yang sudah punya kekasih Mendingan gak usah Jangan Jadi jawabannya gak mungkin Iya Iya Oke Ini saya mau nanya lagi dong Preview ya Flashback Waktu Umur 22 ya Iya Kalau memulai karir itu 20 20 tahun sih 20 Nah Itu Bisa cerita sedikit Dimulai dari mana Musik Model dulu kah Terus Kenapa kok Milih itu Akhirnya Kalau Kalau saya suka nyanyi Tapi saya juga Apa namanya Senang juga gitu Untuk present sesuatu Ya Tapi kalau secara keseluruhan sih Yang Yang menurut saya lengkap ya Itu Nyanyi ya Karena Hostingnya ada Ya kan Terus Ya karena dia juga harus bisa Bikin jokes gitu Terus Actingnya juga ada Nyanyinya apa lagi gitu Kalau ketika di panggung Dan interaksinya langsung Saya lebih Lebih senang sih Sebetulnya Dinyanyi saat itu ya Kalau untuk saat ini Ya Buat saya sih Kalau Kalau Ya seperti kemarin Misalnya ada Lagu Sang Pencinta Di awal Ramadan Lagu Religi Saya udah lama Nggak 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 Buat single Terus Ternyata Di Pemutaran Perdananya itu Di awal April Ternyata Itu nomor satu Di iTunes Gitu ya Dan Ya surprise Buat saya Berarti kan Apa Masih bisa Dihargai karya saya Oleh masyarakat Ya Mudah-mudahan nantinya Bisa dipercaya lagi Oleh label Untuk bisa membuat Single berikutnya Katanya sih Untuk Di bulan Agustus Tapi saya juga belum tahu Materinya apa Mudah-mudahan bisa segera Diterima Religi apa Non-religi 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 Itu setelah berapa tahun Yang Sang Pencinta ini Dari musik terakhir Itu April ya Itu April Menjelang Ramadan Nggak Sebelum Akhir Meluarin musik Oh sebelumnya Itu Sudah cukup lama sih Dua tahun Dua tahun Jadi ada Single Lagu Religi Sebelumnya juga Jadi untuk yang Sekulernya Belum Katanya sih baru Di Agustus ini Sebetulnya Saya sendiri Waktu keluarin single Kemarin itu Yang Sang Pencinta Aduh Ini pas keluar Pas lagi Covid pun gini Saya nggak bisa Promo juga Gitu kan ya Ya Tapi ternyata Cukup banyak Yang denger Di Jux Di Sportify Terus nomor satu Di iTunes Waktu pertama Apa namanya Release Itu buat saya Wow Ternyata Ada yang kangen juga Gitu Dengan single yang Saya buat Buat saya itu Udah cukup Jadi kemarin kan Promosinya juga Lewat virtual Ya pengalaman Pengalaman baru sih Kalau di musik kan Sebetulnya Bisa dibilang Terkena Tapi tidak terlalu Karena kan Orang bisa mendengar musik Dimana aja Dan Apa Jadi lebih semangat lagi Tering denger musik juga Orang-orang kan Iya Iya kan Tering nonton drakor Iya Oke jadi Udah ada data Ataupun mungkin Dari respon yang muncul itu Fans-fans yang dulu Atau fans yang Baru juga malah Lebih banyak Kalau saya Masih yang dulu ya Oh gitu Jadi Ya maksudnya Mungkin karena Segmentasi Dan musik Yang Dibuat ya Ya ini Ini jadi Jadi bahan pertimbangan Juga gitu Kalau misalnya Untuk bikin single Yang baru Berarti gimana caranya Biar Millenial juga Bisa terima Gitu kan Dan Tidak dengan Jenis musik Ballet Yang Dari dulu Gitu Saya Saya Apa Mainkan kan Dan Produser kan Lebih ke Yaudah Sahrul nih Begini gitu Seperti Stereotype Apa Jenis musiknya Seperti itu Jadi makanya Lebih banyaknya Ke pendengar Apa Ke fans-fans Dulu Ya Ada sebagian Mungkin yang baru Tapi Apa namanya Rasanya memang Harus dari jenis Atau keberanian Untuk Bikin sesuatu yang beda Gitu kan Supaya bisa diterima Konsep ini nanti Dimasukin yang untuk Agustus Yang single Sekuler Semoga Semoga juga Dari Afe Rekordnya Dengerin gitu Biar bisa dibuatin Yang beda Jadi materinya Belum nyampe Sama sekali Belum Katanya sih Ada Ada dari Teman-teman Dari Tiga komposter Katanya Mau 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 buatin Lagunya Tapi Boleh disebut Boleh disebut Siapa Tiga komposter Kira-kira Bocor Bambinur Mungkin Atau Tengku Syafiq Saya juga Gak tau Oke Gitu Jadi memang Ini ya Pecipta-pecipta lagu Yang udah Awam dengan Millenial ya Pendengar Millenial Nah itu dia mungkin Salah satu pertimbangannya Kan mereka memang Sudah Sudah Sering membuat lagu Yang diterima Kalangan Millenial Musik-musiknya Katanya sih Dia antara Baby dengan Syafiq Terus Nanti mana yang bagus Nanti dipilih Itu Katanya Seperti itu Ya kalau saya tinggal Tinggal ikut aja Nanti Oke Nah terus Kalau untuk teknik Bernyanyinya nih ya Ada perbedaan gak ya Ketika dulu Di awal-awal Ketika sekarang Terus Maintain suaranya Mungkin Atau sama aja Karena kalau Artis-artis luar Itu kalau gak salah Makin Senior katanya Makin ada sedikit perubahan ya Michael Jackson Medana Juga mungkin Ada sedikit perubahan Kalau A gimana Oke Gini Kalau saya Sebenernya sih Sekarang kalau bisa Kalau ditanya Menjaga kualitas Popal Harus gimana Jaga makanan Segala macem Ya terus terang gak ada sih Saya gak ada ya Treatment spesial Gitu Atau mungkin juga Karena Apa Saya juga fokus Di Di karir saya yang lain Di luar entertain Gitu kan Tapi buat saya Tetap di entertain itu Tidak akan pernah bisa hilang Gitu ya Apapun Hanya tinggal masalah Sekaratoritas aja Gitu Kalau Kalau ditanya Seperti apa Perkembangan musik Indonesia Dengan kualitas penyanyi yang ada Saya kira semakin Kesini Justru semakin Semakin banyak penyanyi-penyanyi bagus ya Afgan misalnya Terus Banyak-banyak Run ya Itu juga Bagus Dan Saya tidak menganggap itu sebagai Apa ya Sebagai Saing atau apapun Biasanya saya bangga gitu Sama mereka Musik Indonesia jadi Lebih baik gitu kan Gitu Tapi kalau tadi saya tanya Mengenai teknik Cara bernyanyinya Mungkin PKA Ya Saya Apa ya Dulu itu saya pernah Pernah saya Belajar sama Bang Elva Elva Sesurya Saya dapat teknik-teknik Apa Humming Vocalizing Sampai sekarang masih ada Itu masih dalam bentuk kaset Player saya juga udah rusak Makanya saya Mau Mau apa Mindahin itu ke CD Atau ini Apa namanya Karena buat saya itu Itu Apa Kenangan lah ya Awal-awal Saya belajar vokal Tekniknya bagaimana Berarti penafasan Apa Itu Sangat-sangat membantu Tapi Sebetulnya Ya buat saya Orang muslim Vokalizing Vokalizing itu cukup Kalau misalnya kita setelah Soal subuh Kita Baca Quran Itu udah cukup Sudah-sudah lebih Daripada humming Sebetulnya Makanya sebetulnya Banyak penyanyi-penyanyi Yang latar belakangnya itu Dia Pernah Apa Juga dari pesantren Gitu ya Jago Tapi dia Karena dia punya Sudah punya basic itu Gitu Jadi Kalau buat saya sendiri sih Apa namanya Menjaganya Ya Cukup itu aja sih Tapi sebetulnya Apa Kalau memang Dia hidup Dan dia memang Untuk musik Saya kira kan Harus Punya effort yang lebih Gitu ya Saya juga Sering Ketemu dengan teman-teman saya Ya Mereka ya Se-profesional singer Gitu ya Saya karena suka Mikir gitu Mereka tuh Gak ada hentinya Untuk Abis ini ini Abis ini apa Abis ini apa Gue harus bikin ini Jangan sampai Keduluan ini Atau segala macam Ya mungkin karena Buat saya sekarang Kehadiran saya di musik Saya lebih kepada hobi Dan Apa Bagaimana saya tetap Bisa berkarya Itu aja sih Saya Tidak ada Apa namanya Apa ya Harapan yang Lebih daripada itu Dan itu bisa Mewarnai Memberikan alternatif Mendengar Dari musik-musik Indonesia Yang ada Itu buat saya Menjadi kebanggaan Bagi diri saya sendiri Oke Terakhir kali Diwawancara Tentang ngomongin musik Itu kapan? Serius gitu Tentang musik Udah lama banget Udah lama banget Tapi saya masih senang Nonton Kalau misalnya Ada teman-teman Ayo dong sempat gue Saya dateng Ya ada Adrenalinnya Saya terasa lagi Gitu kan Tapi bagi saya Apa Ya Dua puluhan tahun Di musik Gitu kan Buat saya Itu udah Udah Cukuplah Gitu kan Dan Jujur Buat saya Ya Hanya sekedar hobi aja Gitu Karena Secara Long termnya Ya Saya Juga kan Nggak bisa mengandalkan Hidup saya dari musik Tidak long lasting Buat saya Tetapi Penghargaan saya Terhadap musik Terus Bagaimana saya juga Terus bisa berkarya Gitu ya Ya itu Ya harus saya lakukan Gitu Apa ya Bukan Bukan Sekedar Materi Atau apa sih Sebenernya Tapi lebih ke Bagaimana saya dulu Berjuang Bagaimana saya mendapatkan Banyak hal Dari musik Gitu ya Yang berpengaruh Terhadap hidup saya Dengan Akhirnya saya punya Kesempatan ini Itu dan lain sebagainya Jadi saya nggak akan Pertinggalin Gitu Bukannya lebih banyak Dari acting Gitu Kalau di total Total nih Secara keseluruhan Ya Kalau Gini Kalau Itu Memang sih Preparingnya Yang Yang lebih Ribet Tapi begitu Udah Deseach Udah selesai Tapi kalau Di acting Itu prosesnya Yang Yang Apa Buat saya Mungkin dulu Oke lah Artinya Wasting time Gitu Saya dibayar Untuk Menunggu Di Lokasi Syuti Berpengaruh Proses yang Lama Ulang pagi Ketemu pagi Lagi Gitu ya Ya tapi Kalau untuk Saat ini Saya Lebih Tertarik Ke Apa namanya Yang Yang Selesai Aja gitu Misalnya Kayak FTV Atau misalnya Kemarin Saya masuk Film Layar lebar Juga Tetapi Karena memang Terlalu Berbau politis Padahal Saya suka Banget Itu Saya puas Sekali Jadi orang Tegal Ya Ya itu Itu Memang Seperti Bunuh diri Kalau sampai Dia keluar Saat Pilpres Kemarin Tapi buat saya Saya gak mikir Ini film ini Bakal keluar Apa enggak Ini kayaknya Bakal Gak bisa Beredar Saya gak mikir Itu Tapi buat saya Dialek Tegal Terus Saya jadi Harus Ngurusin Badan Saya Main Dengan Pemain Acting Aktris Favorit Saya Neno Warisman Yang jadi Ibu Saya Waktu itu Itu Sudah Lebih dari Cukup 10 hari Di sana Tegal Ada Kepuasan Aja Nah Kalau Untuk Yang stripping Yang memang Kontraknya Unlimited Time Itu Rasanya Saya gak Bisa Sekarang Karena Saya juga Harus Pikirin Ya Kegiatan Saya yang Lain Seperti Bisnis Dan Lain Tapi Ini Karena Mentang-mentang Mau masuk ke dunia politik Jawabannya juga Politis Belum terjawab Kalau di total-total Secara keseluruhan Yang paling Making money Itu sebenarnya Actingnya Atau nyanyinya Kalau di total dari awal Tetap ya Tetap ya Ini Kalau Apa namanya Penyiar Kalau penyiar handal Itu bisa dibalikin lagi Saya gak bisa Diplomatis Kalau sama Penyiar handal Apa ya Dari Ya karena memang Saya Pertama kali Diterima oleh Masyarakatnya Itu lewat Acting Ya waktu itu Si Di acting Top of mind Orang-orang Jin dan Jun Kenapa? Top of mind Orang-orang Masih Jin dan Jun Sampai sekarang Sampai sekarang Saya juga bingung Kalau misalnya ini Eh ini Si Jun Masih Masih Melekat ya 24 tahun Yang lalu Itu berarti Tahun 1995 95 Oke ini Sebelum kita Udahin Ngomong musiknya Kita ngomongin Yang lain Ini saya ada Kuis pendek-pendek Tinggal milih aja Ini Gampang ya Pilih Ishana Atau Raisa Ishana Atau Raisa 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 Afgan Afgan atau Fidi Aldiano Afgan Via Valen Atau Nila Karisma Nila Karisma K-pop Lagu 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 Korea Atau drama Korea Drama Korea Oh drama Boleh tahu Ada yang ditonton Berapa seri Ini karena Anak saya yang suka Ya Jadi Ini lucu Jadi Saya tuh Kan ada Saluran TV Channel lah Waktu pas Kita dari rumah Terus Gitu kan Dia suka Terus pas lagi Ngilip di saya Dia lagi nonton itu Terus saya Ikutan Dan lucunya tuh Yang kita tuh Nangis bareng Terus yang pegangan Pegangan tangan Wah papa Terus dia meluk-meluk Lucu aja gitu Maksudnya Ya bagus deh Daripada ntar dia Begituan sama Sama Siapa Gitu kan Mending sama bapaknya Itu judulnya apa? Itu yang judulnya Apa judulnya Itu Kloy Crash landing on you Crash landing on you Ya Oke Itu sampai berhari-hari Itu saya Apa namanya Pandemik ya Kayaknya cuma pas makan doang Kayaknya berhenti Karena kan bikin penasaran kan Ya udah Akhirnya berikutnya Apa Taiwan lah Terus macam-macam lah Pokoknya pertama kali Udah saya pecah telur Itu tuh Crash landing on you Oke ini udah banyak pertanyaan nih Dari Iya itu gara-gara si Kecil Si cantik Anak saya Kenapa? Umur berapa sih? Kenapa? Umur berapa? Oh dia Umur 11 11 Oke Siap-siap lah mungkin Tiap ada Lima tahun lagi Lima tahun lagi Mungkin udah harus Aduh Lima tahun lagi Pusing Kayaknya nih Ini kita Pertanyaan dari Youtube ya Nah ini Kayaknya Pertanyaan banyak orang nih Awet muda banget Dari Siska Permatasari Rahasianya apa? Suka pake Skincare Nggak? Skincare Korea Nih jangan-jangan Nggak sih Saya nggak pernah pake Ini Cuman Memang Apa namanya Ada Kalau skincare Nggak Tapi ada Satu tempat Untuk facial wajah Dari zaman saya dulu Shooting Itu kan suka banyak Komedo-komedo Jadi itu kan harus diangkat Tapi dia juga Memang jual produknya juga Ada krim pagi Krim ini Krim ini Itu pas awal aja Saya pake Tapi berikutnya lagi Udah Nggak usah gitu Jadi cuman Per dua bulan sekali Atau tiga bulan sekali Di facial Di tempat itu Dan dokternya Itu udah gatel banget Udah Apa namanya Kalau bisa pake ini Pake ini Dipake ini Terus bahkan Pernah juga yang Ini kamu kerutannya Udah banyak nih Di botox Ini segala macem Enggak Apa namanya Jangan sampai ada Sesuatu yang Macem-macem Di wajah saya Berarti Masih ori ya Masih Masih ori Masih ori Dan di tempat Fashionnya itu Nggak berubah Dari 20-an tahun yang lalu Sampai sekarang Iya Masih Masih itu Masih itu Pertanyaannya tadi Sebenarnya udah Pejawab ya Main penetron Nyanyi juga Lebih nyaman acting Atau bermusik Sebenarnya udah Pejawab lah ya Kemudian Dilan Fardani Jadi nikah Sama yang Aceh itu Nggak sih Tipe calon istri Kayak Mas SG Kayak apa Kasih bocoran Waduh Ini kepo banget Ini kepo lagi Kita nggak tahu ya Apa jodoh itu kan Kita punya harapan Kita punya Makanya saya sekarang ya Ngapok saya Untuk bisa Yang kayaknya paling Paling tahu gitu Jodoh Yang terbaik Buat saya Gini-gini Sampai saya Ada wartawan yang Interview pengen ini Saya Apa Saya sampaikan Gitu Tapi Ya kan Kalau sampai nggak jadi Kan Teksin juga ya Terutama sih Yang saya pikirin Adalah Dari Pihat Apa Perempuannya Gitu Jadi Saat ini sih Hubungan kami Baik-baik saja Tapi mungkin Apa namanya Ya pertemanan Yang Yang mungkin juga gitu Kalau Allah menghendaki Kita berjodoh Ya kenapa tidak Gitu kan Tapi ya sekarang Kita berteman baik aja Kalau soal kriterinya Nggak ada sih Pokoknya Ini aja sih Apa namanya Ya ngobrol Nyambung gitu Terus Ya apa Menyenangkan Ya Ya udah gitu Nggak Yang unik gitu Nggak ada yang Termasak Nggak ya Nggak ada Nggak ada Nyanyi Nggak juga Nggak Nggak juga Jadi kalau dia Nyanyi falas Nggak masalah ya Nggak Ya kalau Kalau dulu sih Apa ya Ya dulu Dulu pernah Pernah punya kriteria Pokoknya kalau Istri gue tuh Harus bukan dari Kalangan entertainer Karena gue entertainer Jadi Apa Kita udah ngawang-ngawang Di kerjaan ketika kita pulang ke rumah Itu kita harus punya Apa namanya Istilahnya yang real gitu ya Jangan juga yang ngawang-ngawang juga Itu dulu saya sempat berpikir Seperti itu Tapi kan Banyak juga teman-teman yang Juga punya progresi yang sama Yang penting kan bisa commitment Cocok Komunikasi yang baik Sekirakan itu bukan juga Hal yang harus Oh ini harus begini Oke Oke Ya itu tadi ngobrol Suruh kita bersama Sarul Gunawan Dan banyak yang sudah dibagikan Semoga bisa menjadi Inspirasi bagi kita semua Sampai bertemu kembali Di Musik Asik Saya Boy Bakamaro Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya